Music Performance FANTOP Kami hadirkan dalam RRI Live Music Hanya di RRI NET Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat malam Kamu lagi menyaksikan RRI Live Music nih Bersama Rika Nurwida Dan malam hari ini nih Kamu bisa saksikan ini di RRI NET Persembahan dari RRI Palu Tapi tenang Karena Rika gak bakal sendirian disini Rika bakal ditemenin sama cowok-cowok cakep pastinya ya Nah cakep, baik, ramah Ini mah idaman banget Udah mah penyanyi juga ya Nah tapi sebelum itu Kita bakal dengerin dulu nih satu performance Dengan lagunya Aku Makin Cinta Sekian lama kita bersama Di antara banyak peristiwa Kini baru ku sadari Perasaanku padamu Mungkinkan ingin tinggalnya cinta Ataukah perasaanku saja Kini baru ku mengerti Yang sesungguhnya terjadi Ternyata Ternyata Aku Makin Cinta 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 sama Kami Hanya Kami Semuanya Kami Semuanya Semuanya Ternyata Ternyata Semuanya Semuanya Ternyata Makin Cinta Cinta Mungkinkan Ini pandangnya cinta Ataukah perasaanku saja Kini baru ku sadari Yang sesungguhnya terjadi Ternyata aku makin cinta Cinta sama kamu Hanya kamu seorang kasihku Tembau yang lain Hanya sama kamu Kamu yang terakhir Aku cinta Terima Aku makin cinta Cinta sama kamu Hanya kamu seorang Kasihku Tembau yang lain Hanya sama kamu Kamu yang terakhir Hanya kamu Cinta Oke tunggu tangan dulu dong Oh ya merampu banget ya disini ya Luar biasa Rika yang dengerin kayak Terharu banget Tersengguh gitu ya Suaranya lembut banget ini ya Dan inilah temen-temen ya Bintang tamu yang tadi Rika sebutin yang cakep-cakep Disini ada siapa ya Tapi sebelum dikasih tau namanya Rika mau kasihnya pake pantun Boleh kali ya Eh jangan lupa bilang cakep ya Cakep semuanya oke? Oke deh Bahasa Inggrisnya topi itu cap Cakep Suara bel itu bunyinya ding dong Cakep Halo kakak-kakak yang cakep Kenalan dulu boleh dong Iya Kita mulai dulu nih dari yang baju merah dulu kali Ada siapa sih disini? Hai Perkenalkan saya Rifai Sander Biasanya dipanggil Rifai Oke kak Rifai Kalo yang disebelah sana ini yang gak kalah cakep juga Hai saya Abe Biasanya orang taunya itu Abe Juno Oh Abe Juno ya Bukan Abe yang lain ya Bukan Nama panjangnya ABCD Sampai set nanti berarti ya Oke deh dan malam ini di RRI Live Music Kita bakal ditemenin sama Rifai dan juga Abe Sampai satu jam ke depan Nah kita boleh ngobrol-ngobrol dulu gak sih kak? Boleh sekali Oke bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Luar biasa Allah Wakbar Gitu ya Gimana nih perjalanan tadi dari sana dari rumah ke sini? Apakah ada kendala? Enggak dong ya Kendala sih kayaknya gak ada Gede ya? Paling kendala di sini doang rada deg-degan kali ya Iya rada deg-degan Karena ini perdana lagi saya tampil di RRI gitu Oke setelah beberapa lama tuh? Ada belasan tahun ya Oh belasan tahun Soalnya Rika dapat bisikan juga nih katanya ya Katanya Rifai ini ya dulu dintang radio bener ya? Iya Di tahun berapa tuh? Pertama kali tuh 2008 Terus di pertama kali juga bisa masuk di jajaran semi-finals pertama Kemudian coba lagi tahun berikutnya di 2009 masuk di grand final waktu itu Oke Angkatan sama Siska kalau gak salah Siska sama Astrid waktu itu Berarti di 2008-2009? Ikut itu terus vakum udah gak ikut lagi Oke Berarti tapi masih tetep terus bernyanyi dong ya? Bernyanyi ya masih Karena hobi memang kan dari kecil Oh berarti Kak Rifai ini basenya di Palu ya bener? Iya di Palu Oke berarti kesibukannya selain dengan bernyanyi dimulai dari bintang radio di 2008 Ada lagi gak sih kesibukannya? Sekarang ini saya itu bekerja di salah satu perbankan milik pemerintah daerah Boleh saya sebutkan Kak? Boleh Skip aja oke Pokoknya milik perusahaan milik daerah gitu Perbankan Kalau sekedar nyanyi ya paling cuman Event-event kalau misalnya ditunjuk dari Gitu lah Oke deh Nah dan kita juga bakal ngobrol lebih banyak lagi nih ya Soal keseharian Kak Rifai Terus juga karirnya kenapa sih bisa pilih nyanyi gitu ya kan? Tapi disimpan dulu gak sih? Udah siap dong dengan lagu selanjutnya? Baik-baik Oke RRI Light Music Di RRI Nek RRI Light Music RRI Light Music Oh, tiada yang hebat dan mempusunan Ketika kau lewat di hadapanku Biasa saja Tak sabar tak lihat Terjalin sudah Ada yang menarik Pancaran diri Terus menggabung Mendengar cerita Terasa hari-hari Kasih yang engkau kanan Di dalam hatiku Oh, tiada kejutan Kesona diri Pertama kejapan Jemari tanganmu Biasa saja Wah, ku berkenalan Lewatlah sudah Ada yang menarik Bayang-bayang Kamu Tak mahu pergi Terima kasih 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 Kenapa mau bawain Kalau saya Memang dari Awalnya itu Suka lagu yang Balat Oke Berarti memang Balat Oke Pokoknya dari ikut ajang pun Pasti lagunya Lagu Melo Oke Oke Nah, ini udah nyinggung sedikit nih Dulu tuh Ada kata dulu nih Berarti Mulai nyanyi itu Sebenarnya dari kapan sih kak? Dari SD Wah, oke SD Apakah cuma nyanyi aja Apa langsung dikursusin kak? Atau gimana? SD, waktu itu saya belum kursus Pertama kali ikut lomba itu di SD Oke Tapi memang belum Langsung juara kak Namanya Baru coba Saya kursus itu di SMA Oke Tidak lepas dari Beliau ini sangat-sangat sabar Untuk pendidik saya Yang juga juri bintang radio Oke, siapa tuh? Ibu Komang Mungkin tau Oke Ibu Komang yang ngajar saya Untuk sampai dengan saat ini gitu Pokoknya beliau sabar sekali Untuk pendidik saya bisa Sampai Sampai sekarang pastinya Oke Berarti emang udah memulai karir bernyanyi Dari SD Diktekuni terus menerus begitu ya Terus pada saat lomba nih Ada gak sih pengalaman Atau momen yang paling Mengesankan pada saat lomba Ataupun tampil Yang paling mengesankan itu Pertama kali itu Itu Bintang radio Oke, berarti di tahun 2008 ya Di 2008 Saya Puji syukur bisa Berhadapan dengan senior-senior waktu itu kan Siapa sih ini anak gitu Tapi saya bisa Menggeser para senior-senior pada saat itu Tapi waktu itu memang Saya belum masuk di grand finalist pada saat itu Masih semifinal gitu Tapi ya Syukur bisa Bergabung sama senior-senior yang lulus pada saat itu Oh, berarti mengesankan banget ya Sangat mengesankan gitu Di 2008 Berarti makin terpacu lagi nih Untuk terus berkarir begitu Betul Nah, terus kalau misalnya ditanya Nyanyi paling jauhnya pernah gak sih Kak? Paling jauh pernah Di mana tuh? Di Bandung waktu itu Oke Jadi perwakilan Sulawesi Tengah Di BPDSI gitu Oke Itu nyanyi yang paling jauh Paling jauh ya Paling jauh Itu pasti juga one of moment yang sangat mengesankan Sangat mengesankan Karena dari Sabang sampai Merauke pada saat itu Dan Memang Prinsip saya kalau mengikuti satu lomba Bukan hanya Memang pasti semua orang mau juara kan gitu Pengen juara ya bener-bener Saya bernyanyi dari hati gitu Nyanyi buat gak malu-maluin gitu Yaudah nyanyi aja Maupun saya dapat juara itu adalah bonus gitu Iya Oke berarti emang udah ditanemin kayak Juara tuh emang butuh gitu ya Tapi harus nyanyi dari hati Itu yang jauh lebih penting Oh luar biasa banget deh Nah, terus kalau untuk olah vokalnya sendiri Kan kalau misalnya tadi Kakak bilang Fokus bekerja juga nih Tapi nyanyi juga gimana dong Olah vokalnya Terus latihannya Kalau sekarang itu kayaknya Kurang nih kayaknya Olah vokal nanti Pada saat event-event tertentu aja Mungkin Kayak nih tadi Dari kemarin Udah dihubungin sama pihak RRI Vokalizing ulang Kemudian pernapasan ulang Karena tipikal suara saya tuh Termaksud orang yang Suara yang sensitif gitu Gak bisa yang serak-serak gitu Pasti agak Lumayan ringki gitu ya Gak bisa tiba-tiba disuruh nyanyi berarti ya Bener Berarti dari kemarin udah mulai jamming-jamming tipis-tipis Pastinya Kayaknya jammingnya langsung dua album ya Dan tentang katanya nih Di malam hari ini Kak Riva itu bakal nyanyiin lagu spesialnya juga ya Iya Lagu spesial yang baru aja dirilis Karena kemarin kok bikin videonya nih Video promonya Luar biasa banget Nah terus kalo misalnya ditanya Kenapa sih bisa tertarik di bidang tarik suara Dari sekian banyak hobi Dari sekian banyak Aktivitas yang lain Kenapa harus bernyanyi? Kalo saya Gak tau juga sih kenapa bisa Mungkin karena juga Lingkungan keluarga yang basicnya rata-rata Suka musik gitu Akhirnya coba-coba Awalnya juga saya gak percaya diri jujur sebenernya Dengan suara-suara sumbang dari orang yang Ya menghujat kita juga kan Bener-bener Siapa sih dia? Siapa ini? Iya Kemauan untuk bisa bangkit ya udah Harus bisa gitu Dari situ aja sih sebenernya Oke berarti pernah juga dong yang mendapetin Pasti ada Kayak hate comment kayak gitu Hate comment itu di itu RRI 2009 waktu itu Oke Dan itu pasti langsung bikin drop gak sih? Atau gimana? Kalau untuk Itu pasti ada Cuman teman-teman dari RRI Men-support saya Memberikan dukungan yang full Ya udah jadi semangat lagi Oh tepuk tangan dulu dong onok orang-orang RRI ini luar biasa ya Emang bener Definisi support systemnya gak main-main begitu ya Dan RRI ini memang bisa jadi rumah kedua saya pada saat itu Ah Meleleh Hari ini kayaknya disini bener Gak bukan uji ya Karena dipanggil RRI ini memang rumah kedua saya disini Beli sering banget main ya Iya Di 2009 Iya Luar biasa Nah dan setelah ini nih kita bakal dengerin lagi Kak Rifai untuk bernyanyi nih ya Ada lagu spesial nih yang bakal dinyanyiin Ada lagu Mahalini Ini juga lagu-lagu yang trending juga nih sekarang-sekarang ya Ditambah lagi baru nikah nih ya Rizky Febian sama Mahalini ya Terus juga ada satu lagu lagi nanti dari Kak Rifai sesalko So without any further ado silahkan Thank you RRI Light Music di RRI Net RRI Light Music di RRI Net Kau buat ku percaya ketulusan cinta seakan cinta sepurnakan tiba Masih jelas teringat perlu kamu yang hangat seakan semua tak mungkin menghilang Sekiranya Kami hanya kenangan yang tak ketinggalan tak tersusang lagi waktu bersama Mengapa masih ada sisa rasa di dada Di saat kau pergi begitu saja Mampukan ku bertahan tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan mimpi untukmu Masih jelas teringat perlukanmu yang hangat Seakan semua tak mungkin menghilang Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan Tak tersisa lagi waktu bersama Mengapa masih ada sisa rasa di dada Di saat kau pergi begitu saja Mampukan ku bertahan tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan mimpi untukmu Setiap kenangan Semua cinta yang kau beri Katakan terganti Mengapa masih ada sisa rasa di dada Di saat kau pergi begitu saja Maukah aku bertahan tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan mimpi untuknya RRI Light Music Di RRI Net Kau yang pernah ku miliki Selalu menghiasi Selalu menghiasi mimpi indahku Karena satu kesalahanku telah jauh dari kehidupanmu Kau yang ku cinta Dan kau yang ku dambah Yang selalu ku impikan Kembalilah kasih Sedihku bila tanpamu disisi Ku sesali menghiasi Ku sesali mengkhianati cita ini Bersamamu Maafkan ku lagi Ku sendiri Ku sendiri Menahan pendiri Menahan pendir Mengharapmu Mengharapmu Lagi Ku Kau yang ku cinta Kau yang ku cinta Dan kau yang ku nambah Yang selalu ku impikan Kembalilah Kembalilah Kasih Sedihku bila Tanpamu disisi Ku sesali mengkhianati cita ini Bersamamu Bersamamu Maafkan ku Lagi Ku sendiri Menahan pendiri Mengharapmu Lagi Kembalilah Kembalilah Kasih Sedihku bila Tanpamu Disisi Ku sesali mengkhianati cita ini Bersamamu Bersamamu Maafkan ku Lagi Ku sendiri Menahan pendiri Menahan pendiri Menahan pendiri Menahan pendiri Menahan pendiri Mengharapmu Mengharapmu Lagi Yeay Tepuk tangan lagi dong Ada penonton Ada penonton di sini Waduh Ini berarti genre-nya juga gak Beda jauh ya Sama yang disukain sama kakak Rebellet juga nih ya Iya Iya Karena emang disukainya lagunya yang kayak gitu ya Iya Nah Ngomongin Sebelum kita ngomongin lagu sesalku ini nih ya kak Ada gak sih role model kakak Ataupun penyanyi yang anggap kakak tuh kayak Aduh Ini kayaknya favorit banget deh Favorit dari awal itu Rio Vebrian Oke Kalau yang masak Sekarang itu Afgan ya Oh iya Itu berarti emang Setipe-tipe gitu ya Suaranya itu favorit banget Dan Boleh cerita sedikit gak sih? Jangan sedikit nih harus banyak ini mah ya Cerita banyak Gak cukup nih kayaknya durasi Boleh cerita gak sih tentang lagu sesalku ini? Soalnya biasanya nih Kalau lagu itu tercipta Kalau bukan dari hati Ini pengalaman pribadi ini Kalau gak yang paling jauh Masalah temen-temennya lah Terus dikumpulin jadi satu Eh jadi lagu Kalau sesalku sendiri Berangkat dari mana nih? Sebenernya prosesnya panjang gitu Lagu ini sebenernya ada 7 tahun lalu gitu Wah oke Masih ada sama Kak Egi Kalau gak salah waktu itu Dan si mantan kekasih itu Aduh Yang sekarang udah jadi pasangan hidup saya gitu Ya Syukur ya Lagu itu untuk dia sebenernya Diperiataskan untuk dia Saya curhat ke salah satu musisi yang bisa dibilang Berbakat di Sulawesi Tengah gitu Saya bisa sebut nama ya Boleh deh Kak Wandi Podung Saya cerita ke beliau Jadilah lagu ini Yang awalnya saya pengen lagunya bukan lagu Melo gitu Pengen lagu yang senang-senang Yang happy-happy Muncul pada saat itu BBM Voice note dari beliau Kok lagunya jadi lagu Melo Terus lagu itu malah sebenernya waktu itu Belum dikasih judul waktu itu Lagu Jadi judulnya itu ditulis Lagu untuk si mantan Oh iya Yaudah dari itu 7 tahun lalu nyanyi-nyanyi Eh enggak Produksi waktu itu Nanti di tahun 2024 Ketemu lagi Sama Tangan Dingin Oke Kak Vicky Visar Dari beliau Mengarang semen lagu ini Menjadi lagu yang Indah gitu Oke Sampai akhirnya Muncul lah lagu Sesalku Muncul lagu Sesalku Kenapa harus Sesalku Kan tadi lagunya katanya Belum ada judulnya nih ya Memang dari itu sebenarnya Lagunya ke situ Sesal Menyesal dengan Apa ya gitu Ada suatu perbuatan begitu Enggak juga ada perbuatan Enggak ada perbuatan ya Sama-sama egois Oke Karena itu LDR waktu itu Saya di Makassar Beliau di Palu Egois ya gitu Enggak mau Mengungkapkan isi hati masing-masing kan Akhirnya Merasa menyesal gitu Masing-masing udah jalan gitu Dengan Dia udah dengan yang lain Saya juga udah dengan yang lain pada saat Ya udah Nyesal gitu Pengen kembali tapi Sudah terjadi gitu Tapi Alhamdulillah sih udah jadi pasangan hidup Oke Jadi gak nyesel-nyesel banget nih ya Iya Bener Aduh Dalam banget ini berarti lagu Sesalku ini Bener Terus gimana respon orang terkasih pas denger lagu ini Pas tau? Oh ini tuh lagunya buat kamu tau? Sebenarnya justru dia gak tau pertama Sampai sekarang nih? Nanti di 2024 kemarin pas rilis ini Baru saya bilang lagu untuk dia Terus responnya gimana? Responnya udah Kaget juga sih Ada Sebenarnya Kalau saya nyanyi Ngomong kayak gini pasti ada Sedihnya gitu Karena Suka-duka kita Selama nikah itu Banyak gitu Banyak cobaannya Dia sedih juga gitu Dengar lagu ini gitu Ya Panjang lah gitu jendanya Berarti emang penuh makna banget ya Lagu Sesalku ini Yang awalnya nyesel Eh gak jadi nyesel banget Iya Soalnya jadi pasangan hidup Bener Nah selain dengan lagu Sesalku ini Ada gak sih lagu lain dari Carify Atau kah bakal Ya aku bakal bikin lagu lagi deh Insya Allah bakalan ada nanti Mungkin lagu happy ending kayaknya ya Iya Tapi masih menceritakan Tentang kakak juga kah? Atau gimana? Sepertinya akan Nyambung dengan lagu Oke lagu Sesalku ini ya Luar biasa sekali nih Jadi pemirsa RRI ini Dimanapun berada Emang lagunya tuh luar biasa Dalam sekali Karena emang bener sih Lagu itu bakal Dapet feelnya Ketika yang nyanyi Bener-bener dari hati Terus juga pengalaman pribadi Bener ya kak Riva ya Bener Dan setelah ini teman pro 2 Dan juga Sahabat RRI Net Kita bakal dengerin lagi nih Beberapa lagu Katanya Request-an yang ketemu itu Sampai 2 album ya Sampai 2 album Dijabanin dong ya Dua albumnya ya Kita bakal dengerin lagi nih Rifai Sandur bakal nyanyiin lagu dari Marcel dan juga Christian Terlalu lama sendiri Terlalu lama sendiri Kamal Indah Dalam Langkah sepi Langkah sepi Tak pernah kukira Bahwa akhirnya Akhirnya tiada dirimu, disisiku Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan Semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di ruangku Hanyalah dirimu, mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti Tak pernah kuduga bahwa akhirnya Tergugat janjimu dan janjiku Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan Semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku Hanyalah dirimu, mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan Semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku Hanyalah dirimu, hanyalah dirimu, mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti Terganti Kau tak akan terganti Kau tak akan terganti Kau tak akan terganti Kau tak akan terganti Musik Kesessoreku Misik kek kel Apostol Bagi insannya Yang mengagungkan cinta Forsyek Betapa nikmatnya Dicung buah semarah Bagai enggun pagi Yang menggantung raruh putar Cinta akan ku berikan Bagi hatimu yang gambar Cintaku gelora semangat Seindah lebih baik sejak Tiada ada yang kuasa Melebihi indahnya Bintang kecinta Aku jahit lagu Tingkisan kau buku Bagi usan dunia Yang mengagumkan cinta Betapa nikmatnya Dicung buah semarah Bagai enggun pagi Untuk rumputan Cinta Akan ku berikan Bagi hatimu yang gambar Cintaku gelora semangat Seindah lembangu sejak Tidak ada yang kuasa Melebihi indahnya Hikmat bercinta Terima kasih Cinta akanku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku geloras mata seindah lembangku sejauh Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta Cinta akanku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku geloras mata seindah lembangku sejauh Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta Oke, tepuk tangan lagi dong Ramai banget disini ya, udah luar biasa Satu juta penonton Bukan satu juta, ini satu juta lima ratus tujuh puluh enam ya Ada tujuh puluh enamnya Aduh, ini kayaknya lagunya bener-bener special request Pas kita nostalgia bareng kayaknya ya sama lagu-lagu ini ya Ya, bener Ya ini requestan siapa sih ini ya? Sebenernya lebih seleranya ke... Hmm, ada lah gitu Ada gitu kayaknya ya Sebut inisial, Kak Egi Di sensor ada Kak Egi gitu ya? Oke, sebelum kita nanya nih soal harapan dan juga planning ke depannya, Arifah Kita kayaknya boleh geser dikit nih kayaknya kesebelah sana yang gak kalah cakep juga nih ya Lebih keren kayaknya Iya, iya Tuh kan langsung salting tuh Saltingnya beda kalo main keyboard langsung main keyboard Om, apa kakak ya? Om, apa kakak ya? Abang deh kayaknya ini Oke, baik-baik-baik Siap Waduh, halo Kak Abe Soalnya Abe yang aku tau nih ya, di luar sana tuh ada yang namanya Abe Cekut Gak tau ya? Gak tau sih Gak tau ya? Beda zaman nih kita berarti kayaknya Oke, Kak Abe Biasanya kalo orang main keyboard itu ada dua nih Antara bakat dari awal, dari kecil Atau emang fokus dan latihan begitu? Nah kalo tipe KAB nih? Saya dari kecil kebetulan memang orang tua itu pengusik juga gitu Jadi mungkin bawa turunan kali ya Oke Oh sama-sama Jadi dari kecil itu suka main piano terus nanti Sekla SMP itu baru di kursus Masuk kursus piano Tapi emang dari kecil berarti udah gak asing lah ya sama alat masing Selain keyboard ada lagi gak sih? Bisa gitar juga Bisa Bass juga, drum juga bisa Bisa dimainin satu waktu gak? Keyboard jalan, gitar jalan Boleh Boleh dicoba ya Nah terus kalo main keyboard sendiri nih Iya Udah pernah ngiringin siapa aja sih? Banyak, udah dapet bisikannya katanya banyak? Banyak kayaknya Kalo di Palu Judika, sudah Judika Terus Mele Guslow juga Wow Terus Ini tepuk tangannya hemat-hemat banget Yang rame dong Nah begitu Terus Banyak lagi lupa ya Saking banyaknya nih kayaknya Iya yang X Factor itu Fatin Terus Novita Dewi Oh Iya Baru-baru ini ada lagi gak sih? Soalnya kan banyak konser ya di Palu ya Kayaknya semua artis penyanyi mau kesini deh Baru-baru ini Iya dangdut ya kayaknya Si apa Lupa lagi saya namanya Kemarin itu Iya Iya siapa ya? Kemarin waktu di event apa gitu ya Penyanyi Timur Iya gitu Banyak Banyak sekali kayaknya Saking banyak dia lupa sendiri nih Siapa aja pernah di ini Ada momen paling berkesan gak sih? Nih kan ngiringin diri sendiri nih Paling berkesan itu Itu Waktu main di Batam Oke Oh jauh juga nih ya mainnya Oke Kebetulan saya dulunya itu memang Cafe to cafe Oke Terus Dari tempat satu ke tempat Ke daerah yang lain lagi gitu Jadi hampir seluruh Indonesia udah Pernah main gitu Oh Hampir seluruh Indonesia pernah mendengar Keyboardnya kakak begitu ya Keyboard ya begitu Ihh asik banget Terakhir ya karena sudah Tinggalnya di Palu Jadinya nontap di Palu Oke tapi emang berarti asli Palu Apa gimana nih? Asli Palu Lahir di Palu Oh Semokanya sangat kakil kayaknya dilihat ya Oke berarti Karena biasanya di Palu Berarti sekarang fokus berkarirnya juga Berkarir di Palu juga begitu Oke dia Nah dan Kita udah balik lagi nih Barengan sama kakak yang ganteng juga nih Ini kayaknya dua-dua dibilang ganteng ya Soalnya gak mungkin kita bilang cantik ya Yang paling cantik kayaknya cuma di Rika aja disini ya Iya Ada gak sih planning kedepannya nih Karifayu Di dunia karir bernyanyinya ini ada gak sih planning kedepannya Planning kedepannya Mudah-mudahan bisa ngeluarin Single selanjutnya Kedua, ketiga, keempat, kelima Bisa jadi mini album atau mungkin bisa jadi Aamiin Aamiin banget ya Coba tau produser di luar sana lagi ada gitu Mulai melirik-melirik Wih banyak tau penyanyi daerah yang luar biasa begitu ya Bener Nah harapannya sendiri nih untuk karirnya Karifay kedepan dan juga para penyanyi daerah pastinya Hmm harapan untuk diri sendiri ya Menjadi lebih baik aja gitu Terus untuk teman-teman penyanyi lokal gitu Khususnya Kota Palu ya Iya Tetap semangat untuk menggali diri kalian Jangan pernah patah semangat Apapun orang lain katakan kalian gak bisa Kalau kalian merasa diri punya kemampuan ya harus dikeluarkan gitu Nah Dan Kalau misalnya suka nyanyi nih biasanya kan sekarang udah aktif media sosial tuh ya Orang-orang bermedia sosial Maka tuh termasuk orang yang suka cover juga kak Atau suka posting video lagi nyanyi kak di Instagram atau dimana? Ada Biasanya Biasanya ada di salah satu aplikasi gitu ya Aplikasi musik Saya ya cover juga ada Nah cuman Kalau untuk di posting ada beberapa sih tapi gak semua Oke ya semua ya Berarti Ada di digital platform juga nih bisa dengerin lagu sesalku ya kan ya kak Oke RRI Live Music di RRI Net RRI Net Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia RRI Net Di Indihome TV Aplikasi RRI Digital Dan portal berita rri.co.id RRI Net Tonton yang anda dengar RRI Net Tonton yang anda dengar RRI Net RRI Digital RRI Digital Dengan tampilan baru Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia RRI Digital Tersedia di Google Store dan App Store RRI Digital Di RRI Net RRI Digital Pemilih hati yang tak pernah kumiliki Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta Aku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topetun sahabatanmu yang palsu Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sepi Pertahun lamanya ku jalan di kisah cinta sendiri Engkau aku cinta dengan segenap rasa Di hati selalu ku mencoba Mencari seperti yang engkau minta Aku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topetun sahabatanmu yang palsu Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sepi Pertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri Cinta sendiri Tau tangan lagi dong Emang ya kalau cinta sendiri itu gak enak tahu gak? Sangat tidak Iya kan? Eh makanya seger gak punya pasangan Kayak iklan ya Nah aku punya pertanyaan lagi Sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan kita Walaupun kita bakal ketemu lagi ya Insya Allah Insya Allah Kali aja pas rilis lagu baru kan datang lagi ke sini Amin Gak ada yang tahu nih Pertanyaan terakhir nih Ada gak sih suka duka sebagai penyanyi dan juga keyboardis Wall dari kakak durung Ya sukanya pasti karena menyalurkan hobi kita kan Oke Menyampaikan isi hati kita Untuk ke penonton dan bisa dinikmati secara enak juga Iya Ke audiens kita Oke Kemudian dukanya yaitu head comment Iya Oke Suara apa sih ini ini Tapi kembali lagi Dari head comment itu bisa membangun kita Untuk bisa menjadi lebih baik Betul Luar biasa Motivasi yang luar biasa Oke Ya kalau dari abang ganteng yang satu ini Iya Suka dukanya ya Kayaknya banyak suka-sukanya dari dukanya nih ya Kayaknya suka-suka aja Asik-asik aja Jadi sukanya itu hampir sama mungkin sama Rifai juga Eh Karena hobi Jadi kita Bekerja sambil hobi gitu ya Oke Terus Kalau dukanya mungkin Suka dukanya Dukanya Kadang apa Lebih ke Dikejar waktu aja sih Iya ya Aduh Banyak nih jobnya soalnya Jadi harus Harus Kita harus standby Apa Sebelum acara Sebelum dimulai itu Sebelum Waktunya itu kita Setengah jam sebelum acara itu Sudah harus di tempat Oke Dukanya itu paling ya Waktunya Iya waktunya gitu Sukanya banyak suka-sukanya ya Orang mana yang gak suka hobinya dibayar begitu ya Aduh Terima kasih Terima kasih Oke deh Nah terakhir banget 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 nih ya Ada gak sih pernah yang bilang Kalau kayak Ih Rafa itu suaranya mirip penyanyi Siapa ya Ada gak sih Yang suka mirip-miripin Kayak ih Suaranya cakep banget nih Kayak siapa ya Dari saya sih Gak tau ya mirip siapa Cuman Pernah sih dari orang bilang Mirip sama Cakrakan Gak tau Gak mirip ya Gak ada mirip-miripnya kayaknya Ini kayaknya penggemarnya emang Iya mirip banget Cakrakan Apalagi tadi pas kesasih Kesasih lagi Kesasih Kesasih Kekasih bayangan Ya kan Mirip banget Tapi versi softnya lagi ya Lebih Gitu ya Lebih jeleb lagi kayaknya Oke deh Terima kasih Thank you Buat Kak Rifai dan juga KAB Dan terima kasih juga nih Buat pemirsa RRI Net Dimana pun berada yang sudah menyaksikan RRI Live Music Jangan lupa untuk saksikan terus Dan tunggu lagi nih RRI Live Music Persembahan dari RRI Palu Nanti lagi Untuk itu Rika pamit Rifai pamit Dan juga Pamit pamit Oke Setelah ini kita bakal saksikan ini Video klip dari lagu Sesalku Oke jangan lupa ditonton Dan bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kau yang pernah ku miliki selalu menghiasi mimpi indahku Kau yang ku cinta Dan kau yang ku cinta Ku dambah yang selalu kuibikan Kembalilah kasih Sedih ku bilang Tanpamu disisi Ku sesali menghenati cinta ini Bersamamu Maafkan ku lagi Ku sendiri Menahan peti Mengharapmu Mengharapmu Lagi Kau yang ku cinta Dan kau yang ku cinta Ku dambah yang selalu kuibikan Oh Kembalilah kasih Sedih ku bilang Tanpamu disisi Ku sesali menghenati cinta ini Ku sesali menghenati cinta ini Bersamamu Maafkan ku lagi Ku sendiri Menahan peti Mengharapmu Lagi Kembalilah Kembalilah Kasih Sedih ku bilang Tanpamu disisi Ku sesali menghenati cinta ini Kesamaku Besamaku Bersamamu Maafkan ku Lagi Ku sendiri Ku sendiri Menahan peti Menahan peti Menahan peti Menahan peti Mengharapmu lagi Terima kasih telah menonton